Intro Ya, ketemu lagi dengan gue Tommy Airbrush Pada hari di pagi ini Kita udah sampai di acara IMX Indonesia Modification Expo Dan sebentar kita akan lihat ke dalam Mobil-mobil apa aja yang udah ready Dan ini adalah pameran modifikasi atau expo terbesar di Indonesia Ini adalah tahun ke-2 IMX menyelenggarakan exponya Dan kita lihat keseruannya di dalam Nah, kita lihat nih Ini ada beberapa mobil Yang ini mobil-mobil Karma Dan banyak mobil-mobil modifikasi yang keren-keren Nah, ini ada dari jok kulit Ini juga desainnya sekarang kalau untuk kulit Sekarang keren-keren banget desainnya Ini pembuatan dari desain-desain Trimmingnya sekarang udah bagus banget Dan disini ada sticker Sticker dari Dye Sticker Ini juga kalau sticker sekarang keren-keren Ini ada kayak sticker-sticker chrome, hologram, dan lain-lain Itu bagus banget Dan juga mobil-mobil yang ini Yang lagi dipamerin Nah, ini kita lihat Nah, ini desain printingnya Bisa dibagi jadi dua Dove dan yang kilap Dari chrome ke warna-warna kilap ini Ini bisa mengarah ke warna-warna dove Ini juga bagus banget Ini sekarang digital di Indonesia Khususnya di cutting sticker dan digital printing Itu udah bagus banget Yuk, kita lihat lagi tempat yang lain Nah, ini tempat sohid gue Yong Motor Yong Motor adalah spesialis dari lampu-lampu Dia mengerjakan semua lampu Apapun, mau mobil Eropa, mau mobil Jepang Dan semua unit kendaraan bisa dikerjain Baik lampu depan ataupun lampu belakang Dan teknologi terbaru Di Yong juga ada Seperti kayak nano burn coating Dan juga pemasangan-pemasangan Kayak inside di dalam-dalam Ini menggunakan lazy eyes Dan lain-lain Ini masih banyak mobil-mobil Yang masih dikerudungin Ini adalah mobil-mobil project Sebenarnya masih dikerudungin Seperti kayak Ferrari Dan juga yang paling ini Datsun Datsun udah lagi sebentar lagi nih Kurang lebih sekitar jam 11an Acaranya akan mulai Dan juga Karma Body Kit Karma Body Kit Lagi Udah kelihatan setengah-setengah Nah ini adalah mobil dari Karma Body Kit Yang di mana Yang sebentar lagi akan di launching Yang sekarang lagi di polis Ini bagus banget Mobilnya Dan modelnya futuristik Dengan weight body yang benar-benar lebar Ini amdes Nanti akan dilihat di vlog selanjutnya Amdes ini Adalah Amdes yang udah dimodifikasi Sesuai dengan Pemenang lomba desain Yang di mana lomba desain kemarin Setelah dicari pemenangnya Dilakukan Pembuatan skala 1 banding 1 Nah mobil ini udah selesai Dan pemenangnya Belum melihat Hasil karyanya Dan setelah siang sedikit Akan dilakukan Penilaian Dan akhirnya akan dibuka nih Dilaunching Dibuka Dan pemenang baru akan tahu Kalau mobil dia akan jadi juara Ini mobil balap beneran nih Dan mobil BMW ini Diacak-acak kayak gini Ya ownernya sih cukup keren juga Salah satu mobil favorit gue Mustang Ini mobil Mustang Ini keren banget Dan desain interiornya Yang tidak lepuk Rapi banget Nanti ya kita review Setelah ini Ini rapi banget Untuk eksternya dan interiornya Selamat menikmati Selamat menikmati Daripada tahun kemarin Amin Oke See you ya Makasih ya Thank you ya Terima kasih 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 Ini kan jarang nih Dengan warna-warna yang brush Yang dengan warna-warna Kuning-kuning kayak gini Ini agak kuning stabil Tapi candy sih Ini sebenarnya Ini finishingnya stone Kalau didapetkan adalah Dintik-dintik Dantukan brush Oh iya bener-bener Nah kalau yang ini kan model brush nih Garis-garis nih Nah yang ini nih kayak stone nih Ini beda Yang ini beda banget nih Tuh Lihat yang ini deh Modelnya model stone brush Ini bagus banget Ini bakalan Ngetrend juga sih Disini nih Ini untuk harian Ataupun lu untuk performa Ini bagus banget Dan juga Lu lihat Akaprofit Ini buat mobil apa nih bro M2 M2 Dan juga M4 Ini lihat nih Dari retailingnya Akaprofit Kalau keluarin produk nih Bener-bener bagus Produknya dia nih Lu lihat dari depan Pipenya Sampai ke belakang Ini lihat Dimisi karbonannya tuh Semua bagus banget Ini detail nih Dengan emblem-emblemnya Karbonannya Ini bagus banget Dan juga Lihat ini Keren banget Ini satu paket nih berarti Yang main ini nih Oh enggak Beda? Ini gak termasuk Gak termasuk Beda lagi ya berarti ya Ini paketnya satu set ke depan Carbon yang ini Terpisah Tapi Ini bagus banget Detailingnya nih Oke bro Thank you banyak Thank you ya Gua keliling lagi Oke oke Iya Nah Untuk yang Sekarang Ada mobil 4WD Nanti kita review ya Mobil-mobil 4WD Ini bagus banget Ini bagus banget Ini produk Dari catnya pake merek Raptor Cat Raptor ini Kita lihat nih Ini kuat banget Kuat banget Jadi dia anti scratch juga Kalau misalkan kayak main di Kaya main di hutan-hutan Kena dahan-dahan pohon Ini anti scratch juga Dan ini bagus Catnya keras sekali Saya juga pakai di beberapa produk kendaraan saya Untuk cat Raptor ini Dan maksudnya kita udah buktiin juga Ini catnya bagus banget Dan apalagi dengan mobil yang konsepnya seperti ini ya Ini bener-bener terlihat Apa? Galak banget Dan kelihatan nih Mobil jadi gahar Dengan konsep oklus seperti ini Terus dia gitu dengan warna hitamnya Dengan tekstur kulit jeruk Ini bagus banget Gila Keren Nah Ini mobil sasis semua nih Jadi ini Buat nih Di custom Modelnya Dan kita lihat di bagian belakang Ini menelan biaya yang tidak sedikit Barang-barang seperti ini Yang dimaksudin ke dalam ini Ini adalah part-part Yang sangat mahal Nih Lo lihat belakangnya Engine semuanya itu kelihatan Bagus banget Bagus banget Dan ini kalau buat main di medan-medan berat nih Ini juga sangat cocok Dan bener-bener sangat tangguh Buat di medan-medan off-road Jalan-jalan berbatu Yang tanjakannya Benar-benar ekstrim Ini bisa banget Yuk kita lihat lagi Mobil-mobil yang lain Nah ini ada Satu mobil dulu Kita habisin dulu ya 4WD-nya Ini Biru bahwa nih Model-model pintu Seperti kayak gini Kan kalau misalkan kita beli original Kan pintunya kan Seperti ini warnanya Nah ini udah Diganti Ini juga biasa lah Kalau kayak buat medan-medan off-road ini Bagus banget Kita lihat Kaki-kakinya Dan juga Depannya Mobil ini Mobil jeep ini Ini juga mengalami Modifikasi yang Cukup banyak Bagus banget Dan Ini sih Untuk menempuh medan-medan yang rusak juga Bagus banget Seperti ini Nah Lu lihat mobil ini Nih Modelnya brush Nah lu lihat motif-motifnya Ini motif-motifnya Ada alur-alurnya Dan di airbrush lagi Ini keren Ini keren Ini keren Ini model yang seperti ini Susah banget buatnya Jadi Mobil ini Catnya ini Pertama harus dirontokin dulu semua Setelah dirontokin semuanya Dibuat lagi Seperti ini Kayak motif-motifnya Dibuat seperti 3D Dan setelah 3D-nya selesai Baru kita masukin tahap airbrush Setelah kita masukin tahap airbrush Ini kan takutnya rontok atau apa Di clear coat lagi Semuanya Nah ini juga sampai ke samping-samping nih Lihat nih Model ini Samping-samping-samping Bagus banget Tuh Ini bakalan jadi andalan Untuk yang model airbrush Seperti ini Dan kita lihat Untuk hasil dari detailing-nya Finishing-nya juga Cukup kilat Bagus Lihat Dan ini speed jet Barang-barang yang dijual adalah Kayak produk-produk racing Part-part aftermarket Dan juga Barang-barang racing lainnya Kayak ollie Disc brake Dan lain-lain Nah nanti kita lihat Kelanjutan dari ini Kelanjutan dari EMAX ini Di part 2-nya Sekian dari gue Tommy Airbrush Selamat pagi Terima kasih telah menonton!